Mas reguler kan ada jam tuh ada jam pertama ada jam kedua segera ketiga gitu yang ketiga juga jam-jam jalur-jalur kontes tuh super kota-kota dapet itu berhasil nomas cocok tambah wajibu bagus dikasih Hino ntar matanya kagak ke dashboard malah ngeliatin jalan mulu temperaturnya naik dia nggak lihat ya no clock itu Pak Boniran matang semua mas aslinya yang di air senior semua mas yang di air yang di MTI jadi lagi ada hajatan rumahnya sekarang bisa berapa Mas Alhamdulillah udah tujuh mereka semua driver-driver tua semua kaliber semuanya bisa ngurumat penumpang bisa ngurumat bis ronggeng ronggeng masih banyak tabungan kemarin itu gua kumpulin semua Mas gue bilang sama mereka kalian yang masih pada punya tabungan libur dulu di rumah gue bilang dua minggu lah dua minggu tiga minggu yang kendilnya udah setengah oleng kerja gantian jadi Alhamdulillahnya mereka-mereka yang pertama ini bener-bener berjuangnya udah kayak owner Mas serius serius emang perusahaan ini jadi milik mereka semualah patas ramayan sekarang sampai kudus ya enggak apa-apa emang kenapa kasih Hino dashboard dicopot dan mikir lu tahu enggak maksud gua matanya enggak ke dashboard Hai maksudnya itu matanya enggak ke speed ini masuk ke temperatur dulu ronggeng di sana ronggeng 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 tinggal nunggu satu mas ini mereka niring satu gua semua semua penfantri semua yang terjawab kuasong nilai sekalian kembali banding wakin yang di etos Rabu mungkin Rabu atau Kamis dari sini langsung maju ke masih DMT nah ini besok yang di etoskan jadi aluguru itu Hai masrobirnya mana ada udah Hai singkat tiganya tromong harbi buli maka tromong uji peralui setengah sekalian masih masih kawan-kawan lagi maka tiga nih ngayak ngayak garasi halo halo yang di atas mantap Mas Emang the best lah jadi di atas ketol ngarburi itu ketujuh itu setelah pantar penggambil lagi nih dari dari GR terpisah ke sana malam Mas Rian malam Mas sedang kenapa bisa positif itu harus mas kalau gue negatif kasihan yang hidup di sekitar gue Hai pasang-pasang lampu-lampu besok siang masih di Pekalongan enggak Mas pasang ini ngarep-ngarep musimnya patut disawangan bagus yang di atas mau dipasang bisa variasi boleh was mantep bisa gue langsung ke etos ini dari sini yang 8 ini gimana Mas enggak itu mah awang-awang saran Mas ini selanjutnya tambahin USB mas buat charger Mas USB itu yang ada di mana namanya di atas atas itu itu nggak umur lama Mas kecuali kalau bisnis wisata Mas yang ada di akap tuh nggak umur lama biasanya makasih banyak dipelemin bagus mas asli planning depannya gimana Mas udah planning depan gimana nggak ngeliat emang Hai postingan-postingan gue nggak lihat Hai mas tanggapan agen raya yang viral gimana ada apa kan sih akhirnya masih mboh gue lagi sibuk ngurusin MTI Mas enggak ngurusin agen raya ada apa emang ada kejadian apa hai 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 kalau pindahan info Mas tak meluncur siap Mas benernya nggak pindahan sih Mas kan emang posisinya di Cawang itu cuman titik transit sama agen kalau kantor kan emang dari awal di Pekalongan sana cuman kantor cabang aja Mas Arkan dimaki-maki agen raya serius Hai dimaki-maki gimana nih Hai Arkan dimaki-maki agen raya wah Hai ada masalah apa gini Hai Arkan tungguin dia nggak curhat biasanya habis itu telpon dia cerita masalah apa masalah apa hai 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 bergulet YouTube habis ini ada mas Arkan naik dari bawah enak kenal cenggara-garanya apa aku laku ngerti seragam harga bisa kena berapaan Mas ya sama permakannya kurang lebih satu emang Hai gila lo dari minus punya 7 bis itu sebetulnya bukan karena beli di redbus mas Maksudnya tuh YouTube-nya Arkan trend serius mas Arkan masalah tiket nah apa sih gini kan gua dulu udah pernah bilang sama kalian ya waktu kalian nanya kenapa belum online-online Mas kan gua udah bilang sama kalian Mas potongan online itu ke agen gede Mas bahkan beberapa PO potongan itu separuh ibaratnya yang komisinya tadi 20.000 jadi 10.000 makanya kenapa dulu cuman HR aja tuh sistem yang gua buat agen-agen online itu bikin untung nyari untung sendiri Mas jadi agen-agen gua itu komisinya utuh diterima sama mereka makanya banyak penumpang-penumpang tiket online itu nggak direspon dengan baik oleh agen-agen di lapangan karena fungsinya karena itu keadaannya kalian kan nggak pernah tahu kan nih baru ini nih gua cerita nih kenapa kok selama ini kalau kalian beli dari tiket online terus di lapangan di terminal atau dimana itu kurang terlayani dengan baik itu karena alasannya seperti itu jadi tiket online itu ngambil untung ngambil ngambil komisi dari si agen yang punya SK wilayah tuh makanya gua dulu bikin sistem di HR itu tapi karena HR dulu penumpangnya ratusan ribu per bulan makanya vendor online mau ikut cara kerjanya HR ini aja kemarin gua pengen ngajuin online nih pakai MTI buat MTI lagi karena MTI masih berapa bis doang mereka enggak mau Mas gua cuman dikasih batas maksimal enggak 5% tapi 2,5% berarti agennya dapat 7,5% dia nya dapat 2,5% ya buat gua udah bagus sih tapi tetap berat agen-agen agen itu kalau urusan uang seribu perak aja ribut Mas apalagi urusan ribu-ribu makanya susah gua tuh pengennya kalau gua dari dulu ngomong sama mereka tiket-tiket online itu kalian itu cari untung sendirilah cari untung sendiri cari untung sendiri dalam artian begini loh kalau lu beli di agen misalnya 200.000 lu beli dari online ibaratnya lu sambil masak bisa pesen tiket lu sambil tiduran di rumah bisa pesen tiket nggak perlu ke agen kira-kira wajar enggak sih kalau mereka nyari untung sendiri dalam artian dinaikin lah harganya di online jadi 210 atau 220 masa bersalam dari Mas Bambang nafra Oh siap Waalaikumsalam salam hormat untuk beliau online-online tuh dulu gue bilangin kayak gitu Mas kalian tuh cari untung sendiri jadi agen-agen kita itu nerima komisinya utuh kan wajar kan kalau kalian beli di agen 200.000 beli dari rumah 210.000 wajar enggak tapi nyatanya mereka enggak mau terima maunya paruan sama komisinya agen takut saingan lah kalau kita harganya jualan lebih mahal dari agen-agen ntar enggak laku dong Mas kata siapa enggak laku tetap ada yang belilah Hai teman sehingga nggak jadi enggak perlu ribu dengan agen-agen yang ada di lapang itulah makanya selama ini kalian sering ini ngomong media atau apa-apa ada penumpang-penumpang beli di online nggak dilayani dengan baik dicuekin diapain dianggurin ditinggal malah sama agen-agen di terminal karena itu alasannya jangan sampai ke bawah arus politik enggak Mas saya bikin harus sendiri ngapain saya ke bawah arus Hai udah gede ke bawah arus saya bikin harus sendiri Mas Rian terima kasih kalau sudah sampai paling siap bagus banget amin . . . Terima kasih telah menonton!